Kristo merungkat bersuah wakil Thailand Jirat Navasiri Sonbun pada partai puncak nomor Tunggal Putra Tennis di National Tennis Center Kuala Lumpur, Malaysia Sabtu. Meski berstatus unggulan, Kristo tidak mudah menghadapi Jirat yang kuat dalam permainan rally. Sempat tertinggal 2-4 di set kedua, Kristo mampu bangkit dan mematikan permainan lawan dengan pukulan slice di depan net dan servis astajam untuk menang 6-5, 6-1. Yang pasti ya tadi memang ada sedikit celah di mana dia kebawa emosi, tapi saya coba untuk stay calm, coba untuk stay point per point, dan akhirnya set kedua tadi bisa membuahkan hasil, bisa break back, terus bisa nutup di servis 5-4 tadi. Ini merupakan mas kedua Kristo di SEA Games untuk kategori Tunggal Putra setelah diraih terakhir kali pada 2011. Sementara di final ganda campuran, Kristo Farungkat dan Jesse Rompis harus mengakui ketangguhan duet Thailand, Sancai Ratiwatana, dan Nica Lerpitak Sincai yang bermain hampir tanpa celah. Duet Madu Negeri Gajah Putih sukses membungkam Kristo dan Jesse dua set langsung 1-6-2-6. Kristo dan Jesse pun harus puas dengan raihan perak. Raihan satu emas dan satu perak memang tidak memenuhi target PPPLT, yaitu dua emas. Namun hasil ini lebih baik ketimbang di SEA Games Singapura lalu saat tim tenis Indonesia hanya meraih dua perak dan empat perunggu. Sandhya Sipandia, Kompas TV, Kuala Lumpur, Malaysia.